Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A57 atau CPH 2387 ya jadi kondisinya HP ini tolbacknya aktif dan perlu diketahui bisa dilihat kalau tolback aktif itu di pojok atau di sekelilingnya itu ada garis warna hijau itu temennya bisa dilihat seperti dalam video video ini ini menandakan kalau tolback pada HP ini aktif ya temen-temennya jadi jika tolback aktif di sebuah HP itu maka HP tidak bisa digeser menggunakan satu jari temennya dan ada garis warna hijau seperti tadi ya selain ada gambar garis warna hijau tentunya ada suara Google juga bisa didengar ini pukul 22 lewat 5 Nah itu tadi temen-temennya suara tolback dari HP ini biar tidak mengganggu kita matikan suara dari videonya tentunya sangat mengganggu sekali suara dari tolback ini jika tolbacknya aktif ada suara Google seperti ini Oke jadi bagaimana cara mematikan atau cara menonaktifkan tolback pada HP Oppo A57 ini seperti biasa sebelum lanjut ya temen-temennya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel channel kitanya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin ke langsung saja ke tutorialnya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya Oke bisa dilihat tampilannya masih seperti ini nah ini selanjutnya kita hidupkan lalu kita geser menggunakan dua jari teman-temannya bisa dilihat seperti ini selanjutnya kita buka dulu kuncinya kita tekan pada lokasi pinnya ya atau nomor-nomornya Oke bisa dilihat kita buka dulu kunci layarnya Oke setelah terbuka seperti ini selanjutnya kita bisa menggesernya menggunakan dua jari ya teman-temannya kalau satu jari enggak akan bisa mengapa bisa aktif tolback pada HP ini bisa dilihat karena tombol pintasan pada HP ini aktif yaitu ditandai dengan ada ikon di pojok kanan bawah kalau memang tolbacknya aktif kita tekan saja tombol volumenya kedua tombol volumenya secara bersamaan selama tiga detik maka dia bisa langsung non aktif sebenarnya nah ini bisa dilihat sebenarnya mudah ya untuk mematikan atau menonaktifkan kita tekan secara bersamaan tombol volume atas dan bawah selama tiga detik maka dia aktif dan non aktif itu temannya itu jika tombol pintasannya aktif Oke langsung saja nanti kita matikan juga itu tombol pintasannya biar nanti tidak aktif lagi tolbacknya Oke bisa dilihat ini layarnya sudah terbuka lalu untuk menggesernya kita harus menggunakan dua jari ya teman-teman ya kalau satu jari dia enggak akan tergeser ya sebenarnya kalau kita sudah tahu cara menggunakan atau cara menggesernya itu sangat mudah ya seperti HP normal pada umumnya bisa dilihat kita harus menggesernya menggunakan dua jari bisa dilihat ini kalau satu jari enggak akan bisa tergeser temen-temen ya oke bisa dilihat kita harus menggunakan dua jari selanjutnya kita cari pengaturan ya temen-temen ya kita cari dulu pengaturan kita geser dulu oke sabar nah ini kita ketuk sekali pengaturan dan kita ketuk dua kali pengaturannya untuk membuka pengaturan ya temen-temen ya bisa dilihat kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk membukanya seperti ini maka pengaturan akan terbuka selanjutnya kita Scroll menggunakan dua jari ke bawah kalau pakai satu jari enggak bisa ya temen-temen ya harus menggunakan dua jari bisa dilihat seperti ini selanjutnya kita pilih pengaturan sistem bisa dilihat kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membukanya nah seperti ini selanjutnya kita pilih aksibilitas sama seperti tadi kita ketuk sekali dan ketuk dua kali Oke bisa dilihat selanjutnya ditampilan aksibilitas ini kita pilih penglihatan kita ketuk sekali dan dua kali untuk membukanya maka akan tampil seperti ini Selanjutnya kita pilih tollback Bisa dilihat Oke kita ketuk dua kali untuk membukanya Selanjutnya tampilan akan seperti ini Kita pilih tollback ya teman-teman Yang tengah kita ketuk sekali Dan ketuk dua kali untuk membuka tollbacknya Bisa dilihat Kita fokus dulu Nah ini kita ketuk dua kali Selanjutnya kita pilih berhenti Bisa dilihat Kita ketuk dua kali untuk memberhentikannya Bisa dilihat Disini tampilan pintasannya aktif ya teman-teman Ini langsung saja kita nonaktifkan Nah ini Disini tollback sudah tidak aktif ya teman-teman Bisa dilihat ini sudah bisa kita tekan Seperti HP normal pada umumnya Oke Bisa dilihat ini tollback sudah tidak aktif ya teman-teman Sangat mudah sekali Selanjutnya kita cek-cek semua pintasannya Agar tidak aktif ya Bisa dilihat Ini sudah tidak aktif lagi pintasannya Oke jadi sangat mudah sekali teman-teman Kalian buka pengaturan Lalu pengaturan sistem Terus aksibilitas ya Oke bisa dilihat ini Tiba-tiba adalah Oppo A57 Atau CPH2387 teman-teman ya Oke Sangat mudah sekali Jadi seperti inilah teman-teman ya Cara menonaktifkan Atau cara mematikan tollback Pada HP Oppo A57 Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi Terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen Nanti jika ada yang ditanyakan Kita belajar bersama di channel kita ini ya Seni dan teknologi Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya Amin Kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini ya teman-teman ya Dan akhirnya cara menonaktifkan atau cara mematikan tollback di HP Oppo A57 ini sudah selesai Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi Taufiq Walidayah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax